Masih di Selamat Siang Indonesia, Presiden Jokowi Dodo resmi menaikkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang belakangan memantik situasi panas di tengah masyarakat. Presiden menaikkan draft Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 1187 halaman. Sejak disetujui para wakil rakyat, 5 Oktober silam, Senin kemarin Presiden Jokowi Dodo akhirnya menandatangan di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam melaman website Sekretariat Negara, diketahui draft RUU Cipta Kerja yang diteken Presiden memuat 1187 halaman. Sebelumnya RUU ini kerap menjadi perbincangan soal keabsahannya karena perbedaan halaman yang signifikan. Saat disetujui oleh DPR, saat diserahkan ke Presiden, bahkan kini saat diteken oleh orang nomor 1 di negara ini. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan mendaftarkan gugatan Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia dan puji syukur kepada Allah SWT. Presiden Jokowi Dodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 240.